Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Kali ini saya mau bahas tentang Berapa sih tinggi di tiap dek kapal pelni? Awalnya sih saya ragu untuk bahas tentang ini Karena ini kurang diperhatikan oleh banyak orang Tapi saya sangat memperhatikannya karena kondisi saya Kenapa? Bagi saya dan mungkin untuk teman-teman yang tingginya di atas 195 cm Wajib tahu ini ya Tapi sebelumnya saya mau mengklaim terlebih dahulu Di video ini saya tidak ada maksud untuk menjelekan mode transportasi lainnya ya Ataupun body shaming dan sebagainya Jadi mohon pengertiannya ya teman-teman Sebenarnya yang saya sukai dari kapal pelni itu Ya ini Kepala saya tidak kepentok dengan pintu kapal Dan di tiap dek kapal kepala saya tidak nyangkut Pokoknya jangan tanya dengan transportasi yang lain ya Saya juga sering naik kereta api, bus, dan pesawat Tapi tetap kapal pelni yang spesial buat saya Oke kita langsung aja ya membahas episode kali ini Dan kita mulai Teman-teman pasti bertanya Bagaimana cara menghitung tingginya bang? Caranya mudah Yaitu dengan diri saya sendiri BTW tinggi saya per tahun 2020 ini Tinggi saya pas 198 cm Alias 198 cm cm Tanpa memakai sepatu atau sendal ya Jadi jika saya memakai sepatu Maka tinggi saya pas 200 cm Alias 2 meter Dan ini adalah foto diambil di tahun 2018 Selama ini saya hanya tahu tinggi saya melalui om saya Yang kebetulan tinggi saya dengan om saya ini Kebetulan sama Dan ketika tahun 2018 diukur Akhirnya saya tahu berapa tinggi saya ini Dan jangan tanya berapa size sepatu saya ya Karena size sepatu saya itu nomor 49 Dan tidak banyak dijual di Indonesia Oke kita ke topik aja ya Untuk kapal tipe 2000 penumpang Yang pernah saya naiki Dari KM Ceremai, Umsini, Dorolonda, Kelut, Gapulu, Gunung Dempo Ternyata memiliki ukuran tinggi yang berbeda Contohnya Untuk kapal KM Ceremai, Dorolonda, Kelut, dan Gapulu Tinggi di tiap dek kapal Hitungannya dari lantai sampai ke langit-langit lampu ya Tingginya itu sekitar 230 cm Dan kalian bisa lihat dari foto ini Untuk KM Umsini Ternyata lebih tinggi lagi Yaitu sekitar 250 cm Dan kalian bisa lihat dari foto ini Ini ada di KM Umsini Untuk KM Gunung Dempo Sedikit lebih rendah Yaitu sekitar 220 cm Dan kalian bisa lihat dari foto ini Untuk kapal tipe 1000 penumpang yang pernah saya naiki Seperti KM Leuser Untuk kapal tipe 500 penumpang Mohon maaf saya belum naiki kapalnya Karena home base kapalnya itu jauh Yang satu di Ambon Yang satu di Bitung Dan yang terakhir di Makassar Ya nanti kalau virus Corona sudah hilang Dan bisa jalan-jalan lagi Saya akan coba jalan-jalan ke Bitung Atau ke Ambon Atau mungkin jalan-jalan ke Makassar Hanya untuk mengukur tingginya ya Hahaha Untuk tinggi di setiap pintu kapal Pelni Tinggi pintunya itu sekitar 210 cm Jadi kepala saya tidak kepentok Waktu keluar atau masuk dari kapal ya Kalau pintu pesawat dan kereta api itu Tingginya sekitar 190 cm Dan teman-teman bisa lihat di foto ini ya Kepala saya kepentok di pintu pesawat Sedangkan untuk bus antar lintas provinsi Sampai bus Transjakarta Ada yang sampai bikin kepala saya nyangkut di dalamnya Jadi intinya kapal Pelni itu sangat nyaman Untuk teman-teman yang berpostur tubuh jangkung Atau raksasa seperti saya Oke terima kasih semua sudah menonton video saya ini Sampai habis Semoga teman-teman jadi tahu berapa tinggi di setiap deck di kapal Pelni ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni Teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini Di channel saya ini ada playlist info tentang kapal Pelni Histori kapal Pelni Melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ceremai, Dorolonda, Kelut, Leuser, Tilongkabila, dan sebagainya Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni Dan teman-teman silahkan klik tombol merah yang ada di channel saya ini ya Atau teman-teman klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video ini ya Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya Silahkan share video ini di semua sosial media kalian dan share ke teman-teman kalian ya Ini di Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, SMS, dan lain-lain Terima kasih sudah menonton video ini Dan salam seluas-luasnya